Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama peternak pemula 38 Pada video kali ini saya akan membahas Dari pertanyaan-pertanyaan para sahabat peternak Yang bertanya tentang bagaimana cara menurunkan Ataupun menaikkan kelembaban pada masyintitas Ada yang bertanya bagaimana cara menaikkan Kelembaban pada masyintitas Padahal saya sudah memasuki Atau memasukkan banyak air dari setiap sudut Ventilasi sudah ditutup semua akan Tetapi suhu ataupun kelembaban masih belum naik Bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai Oke teman-teman langsung saja Bagaimana kita bisa menaikkan ataupun menurunkan suhu yang ideal bagi telur Tentunya teman-teman harus paham terlebih dahulu Mana kelembaban yang ideal untuk telur Karena setiap telur itu beda-beda ya teman-teman Telur mentok ataupun telur bebek itu kelembaban di 75% sampai 85% Dan untuk ayam itu di kisaran 50% sampai 60% Nah maka setelah kita mengetahui kelembaban yang ideal Untuk telur yang akan kita tetaskan Yang selanjutnya adalah kita setting kelembabannya Agar sesuai ideal dengan apa yang diingankan telur Supaya penetasan yang kita lakukan bisa berhasil Bisa menetas paling tidak 80% sampai 100% Nah jadi teman-teman untuk cara menurunkan Ini kita membahas tentang menurunkan terlebih dahulu ya teman-teman Jadi untuk menurunkan kelembaban pada mesin tetas Itu pertama teman-teman jangan menggunakan air Jadi ketika mesin dihidupkan Otomatis ya mesin dihidupkan semua Lalu jangan dulu dimasukkan air Hidupkan aja terlebih dahulu seperti itu Nanti telur jangan dulu dimasukkan sebelum 1x24 jam Jadi sebelum suhu dan kelembaban dalam mesin tetas ini ideal Itu teman-teman jangan langsung masukkan telurnya Nanti kita uji coba terlebih dahulu Kita tes terlebih dahulu selama 1x24 jam Apakah suhu dan kelembabannya itu sudah ideal atau belum Nah ini seperti contoh saya ini Ini sudah beberapa hari saya istirahatkan lebih dahulu mesinnya Nah maka untuk sekarang saya akan mulai lagi menetaskan telur Nah ini baru beberapa jam saya hidupkan Itu pertama kita mengetahui ideal atau tidaknya kelembaban itu Pertama jangan dulu dimasukkan air Ini jangan dulu dimasukkan air sedikit pun Lalu kita lihat ini kelembabannya dimanakah idealnya Ideal kelembaban ini dimana di angka berapa Kalau ini kan angka 62% ini ya kelembaban Nah kita lihat dulu kelembabannya di angka berapa ketika kita tidak memusukkan air Nah selanjutnya jika dalam waktu 1x24 jam Itu kelembaban di atas 60% Di atas 60% tapi tidak menggunakan air ini ya Tidak menggunakan air Nampan air Ataupun sepon dan lain sebagainya Kita tidak menggunakan akan tetapi Kelembaban masih di atas 63% Seperti ini atau lebih dari 60% Maka Teman-teman yang harus dilakukan adalah Berarti tidak usah air tetap tidak usah dimasukkan Karena kelembaban yang ada di daerah kita ini mungkin tinggi Mungkin tinggi Jadi yang harus teman-teman lakukan adalah Jika masih tinggi cara menurunkannya Itu silahkan Menurut pengalaman saya itu silahkan ditambah Panasnya atau suhunya Jadi jika ini kan mesin tetas ini Kapasitasnya ini 100 butir ya untuk telur ayam Nah sudah saya pasang 4 lampu 4 lampu sudah saya pasang Tidak pakai nampan air Akan tetapi kelembaban masih di atas 60% Sedangkan idealnya untuk menetaskan telur ayam itu Di 50-60% Sedangkan ini lebih dari 60% Maka langkah yang harus teman-teman lakukan adalah Silahkan ditambah Suhu ataupun panas Dalam ruangan tersebut Karena Secara otomatis ketika suhu Tinggi Maka kelembaban akan turun Ketika suhu rendah Maka kelembaban akan tinggi Itu rumusnya itu ya Itu rumusnya Maka agar bisa stabil Sesuai yang diinginkan oleh telur Coba lakukan Ini dari hasil pengalaman saya Coba teman-teman lakukan Tambah lampu yang tadinya 4 Kita tambah 5 Seperti ini ya teman-teman 1, 2, 3, 4, 5 Nah ini lampu yang saya tambahkan 5 Agar apa? Agar menurunkan Kelembaban di kisaran 50-60% Nah ini Ini nampan ya Ini jangan diberi nampan Ini contoh ya Jadi Setelah 1x24 jam Mesin dihidupkan Lampu Umpamanya ada 3 atau 2 Dalam 1 Mesin tetas Ada lampunya 3 atau 2 gitu ya Terus Di bawahnya tidak ada air Tapi kelembaban masih tinggi Saran saya adalah Silahkan Untuk menurunkan kelembaban Silahkan Ditambah lampunya Agar lebih panas Silahkan coba Ketika Beberapa jam kemudian Kira-kira akan turun atau tidak Ketika Lampunya ini Sudah ditambah Panasnya sudah ditambah Dan jika lampu sudah ditambah Lebih banyak 1 atau 2 gitu ya Lampu ditambah Akan tetapi Kelembaban belum juga turun Nah berarti ada kemungkinan Yang bermasalah adalah Ininya Alatnya Kadang-kadang alatnya yang error Karena secara otomatis Ketika lampu Suhu dinaikkan Itu otomatis ini Kelembaban itu akan turun Itu otomatis seperti itu ya Pengaturannya itu secara alami Seperti itu Jadi ketika suhu tinggi Kelembaban akan turun Nah ketika kelembaban naik Suhu akan Akan rendah Itu seperti itu ya Yang saya ketahui Maka Jika terjadi demikian Lampu sudah ditambah Air tidak dimasukkan Ventilasi bahkan sudah ditutup Akan tetapi Kelembaban masih tinggi Maka teman-teman Cek dulu Alatnya Apakah sudah benar Atau betul Atau tidak Ruksak Atau tidak Ini cek Kembali di Alatnya Mohon maaf Alatnya Kembali di cek Apakah ini Baik atau tidak Apakah mungkin ada kerusakan Di dalamnya Nah itu yang pertama Cara menurunkan Kelembaban Yaitu Seperti itu Nah oke teman-teman Yang selanjutnya Yaitu Cara Menaikan Kelembaban Kalau tadi Cara menurunkan Kelembaban Kalau sekarang Cara menaikan Kelembaban Nah Untuk menaikan Kelembaban Itu teman-teman Yang harus dilakukan Silahkan Setelah teman-teman Menghidupkan mesin Selama 1x24 jam Sebelum telur Dimasukkan Itu ya Itu di tes terlebih dahulu Itu suhunya Berapa Kelembabannya Berapa Nah Jika Kelembaban Ini kelembaban ya Jika kelembaban Di angka 40% Di bawah 50% ya Di bawah 50% Berarti kan Idealnya untuk telur ayam itu 50-60% Nah Kelembaban di bawah 50% 40% 45% Air sudah ditambah banyak Sudah ditambah Ini kan Satu nampan Ditambah Satu Tidak naik Tambah lagi Dua nampan Tidak naik Tambah lagi Tiga nampan Tidak naik Volumenya sudah Dinaikkan Satu nampannya Ini penuh Tiga nampan Tetap tidak naik Ditambah lagi Sepon Sepon Ditambah lagi Satu Dua Tiga Sepon Ditambah Gitu ya Terus Apalagi Yang disemprot Sudah Disemprot Supaya Kabutnya ini Sudah akan Tetapi Kok Tidak bisa naik Kelembaban Nah Caranya Itu kebalikan Dari Tadi Dalam menurunkan Kelembaban Jadi Jika mengalami Teman-teman Jika mengalami Hal tersebut Maka Teman-teman Jika Lamput Pada mesin tetas Teman-teman Dari ini Ini kan Ini Saat Ini Mesin tetas Ini Kapasitas 100 butir Ini lampunya Ada 5 Ini desain Dari sananya Ini bukan saya yang buat Jadi saya juga beli Kemarin Ini desain Dari pembuatnya Bahwa kapasitas 100 ini Untuk telur ayam Ini lampunya Ada 5 Biji Nah Jika teman-teman Sudah segala Cara digunakan Akan tetapi Tidak bisa Menaikan Kelembaban Masih di Kisaran 40 Ataupun 40% Padahal Idealnya 50-60% Untuk telur Ayam Maka Teman-teman Silahkan Kurangi Lampunya Yang Biasanya 5 Coba Diambil 1 Tinggal 4 Lampunya Silahkan Dicoba Terlebih dahulu Apakah Akan Naik Atau Tidak Karena Seperti yang Saya Tadi Ceritakan Bahwa Setiap Suhu Itu Panas Itu Tinggi Maka Kelembaban Akan Rendah Ketika Kelembaban Tinggi Suhu Akan Akan Renah Itu Seperti Itu Kebalikannya Ya Untuk Suhu Dan Kelembaban Seperti Itu Maka Jika Lampu Tinggal 4 Tapi Kelembaban Tidak Juga Naik Terus Diambil Lagi 1 Contoh Lampu Diambil 1 Kelembaban Juga Tidak 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 Akan Tetapi Kelembaban Juga Tidak Naik Maka Silahkan Cek Alatnya Mungkin Alatnya Bermasalah Oke Mungkin Itu Saja Video Kali Ini Mudah Mudah Bisa Bermanfaat Jika Teman Teman Ada Yang Ditanyakan Silahkan Corek Di kolom Komentar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh